selamat menikmati alhamu, almaut hamu itu apa? hamu itu adalah kerabat laki-laki dari pasangan kita dari suami jadi kalau anda perempuan maka jangan dekat-dekat dengan kerabat laki-lakinya suami anda adiknya suami anda, kakaknya suami anda bahkan bapaknya suami anda anda gak boleh dua-duaan bahaya kata Nabi SAW karena dia laki-laki sama kayak suami anda dan meskipun itu mahrum mahrum dalam artian haram dinikahi bukan berarti mahrum itu boleh sentuh-sentuhan jadi ada mahrum mahrum dalam artian dia itu haram haram dinikahi ini haram dinikahi karena posisi kita disitu adalah menjadi istrinya suami kita jadi gak boleh nikah lagi sama adiknya gak boleh nikah sama kakaknya atau nikah sama bapaknya gak boleh bukan berarti kita boleh bercengkerama dengan mereka ya tanpa adanya suami kita enggak, itu gak benar ya jadi saudara ipar kalau lawan jenis ini gak boleh kita untuk bersentuhan dengan mereka karena ini adalah di luar hubungan mahrum ini tidak boleh berjabat tangan dengan mereka tapi kita tetap melakukannya dengan alasan malu atau gak enak apakah kita dosa iya yang mengugurkan dosa itu cuma tiga ya yang pertama gak tahu hukumnya saya gak tahu kalau menyentuh ipar saya itu haram ya maka gak dosa yang kedua lupa ya saya menyentuh tapi lupa ya yang ketiga gak sengaja saya menyentuh tapi gak sengaja nah malu sama gak enak ini gak termasuk mengugur dosa ya jadi itu jangan tambah-tambahi cuma tiga yang menyebabkan perbuatan kita itu gak dosa cuma tiga satu gak tahu ya jahil gak tahu hukum yang kedua lupa yang ketiga tidak sengaja malu tapi tahu ya dosa gak boleh ya dan jangan suka gak enakan jangan 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 malu yang seperti ini ya kata Rasulullah SAW malu itu tidak boleh mendatangkan kecuali kebaikan tapi kalau malu yang seperti ini bahasa Arabnya bukan hayak tapi khojal ya khojal khojal itu adalah malu yang tidak baik ya malu berbuat baik kenapa kita malu diajak salaman gini kan orang Indonesia udah biasa gini ya salaman maaf saya bukan mahrum ini sudah biasa dilakukan oleh orang Indonesia dibilang sombong ya gak apa-apa sombong kita kalau takut gak punya teman ini hati-hati ya banyak orang masuk neraka masuk surga sendiri enak loh nah daripada banyak teman masuk neraka wallah wa'ala samtid sabni apanius stadion Terima kasih telah menonton